5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 5, Pahlawanku, Subtema 2, Pahlawanku, Kebanggaanku, Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia Ayo kita pelajari pahlawan-pahlawan nasional tersebut Di sini ada Kapiten Patimura Nah Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku Beliau ini lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura ini adik-adik bangkit memimpin rakyat Maluku untuk melawan kekejaman Belanda Pihak Belanda ini menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah Dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda loh adik-adik pada saat itu Nah pada tahun 1817 Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura Berhasil merebut benteng Durstet di Saparwa Nah perlawanan Patimura ini meluas ke Ambon, Seram dan tempat-tempat lainnya Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura Belanda ini akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta Keadaannya menjadi terbalik Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak Dan pada akhirnya Patimura itu tertangkap Belanda Pada tanggal 16 Desember 1817 Dan Patimura ini menjalani hukuman mati di tiang gantungan Nah Kapiten Patimura ini termasuk salah satu pahlawan nasional Yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Ya dia melawan Belanda Nah Belanda sendiri sudah menjajah Indonesia itu sekitar 3,5 abad adik-adik Nah 3,5 abad itu berapa tahun? Ya sekitar 350 tahun Sangat lama sekali Banyak pahlawan kita yang gugur yang rela mati untuk kemenangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Mereka melawan Belanda Hal-hal positif yang bisa kita contoh dari Patimura Nah kita bisa mencontoh kerja keras beliau yang berhasil merebut benteng Durstet Nah beliau ini juga berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan atau memimpin rakyat Kapiten Patimura adalah sosok yang teguh pada pendiriannya Ia itu berkali-kali dibujuk oleh penjajah Belanda untuk bergabung dengan penjajah Belanda Namun ia menolak adik-adik Dia tidak mau adik-adik Nah Kapiten Patimura juga adalah seorang pemberani dan perkasa Dengan peralatan yang sederhana Ia berani berperang lho melawan penjajah yang alat perangnya lebih canggih Dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua Nah perjuangan Kapiten Patimura adalah perjuangan banyak orang Hal ini bisa terjadi karena mereka saling menghargai satu dengan yang lain Nah ini hal-hal positif yang bisa kita contoh dari Kapiten Patimura Perjuangan yang dilakukan oleh Patimura Nah Kapiten Patimura ini memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda Dalam perjuangan menentang Belanda Ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidure Lalu dengan raja-raja di Bali, di Sulawesi, dan di Jawa Dampak dari perjuangan yang dilakukan oleh Patimura Nah dalam perjuangan menentang Belanda Ia juga menggalang persatuan tadi Nah disitu dampaknya sangat terasa sekali Ada persatuan antara kerajaan Ternate, Tidure, Raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa Patimura juga berjuang melawan penjajah Belanda Supaya kekayaan alam Indonesia yang terkenal akan rempah-rempahnya itu Tidak dikuasai oleh penjajah Belanda Jadi itu dampak perjuangan yang dilakukan oleh Patimura Alasan dari perjuangan Patimura Nah Patimura memimpin rakyat Maluku itu melawan kekejaman Belanda Pihak Belanda sendiri ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku Rakyatnya harus menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat murah Bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda Dan Patimura tidak tinggal diam adik-adik Inilah alasan mengapa Patimura melakukan perjuangan untuk kemerdekaan Ya khususnya untuk rakyat Maluku Apakah sikap Kapten Patimura mencerminkan kerja keras? Ya tentunya iya adik-adik Karena Patimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda Apakah sikap Kapten Patimura itu menginginkan keadilan? Ya karena Pak Patimura ini menginginkan keadilan untuk bangsanya Karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku Ya padahal Belanda itu kan bukan bangsa asli dari bangsa kita Mereka hanya pendatang tetapi malah menjajah pada waktu itu Ya akhirnya Pak Kapten Patimura ya ingin menuntut keadilan untuk rakyatnya ya Untuk rakyat Maluku sehingga melakukan peperangan dengan bangsa Belanda Apakah sikap Kapten Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Ya Patimura akhirnya berhasil merebut benteng Dursted di Saparwa Nah perlawanan Patimura ini akhirnya meluas ke Ambon, Seram dan tempat-tempat lainnya Untuk melawan penjajah Belanda Dan mereka ingin kedaulatan wilayahnya itu diakui Karena itu adalah pulau ya pulau tempat tinggal mereka yang dijajah oleh bangsa Belanda Apakah sikap Kapten Patimura itu mencerminkan Pancasila, sila kelima Pancasila terutama adik-adik? Iya Kapten Patimura mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau itu mau bekerja keras Mau mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain Dan menganggap bangsa sendiri itu sederaja dengan bangsa lain Sikap baik yang bisa kita contoh dari Kapten Patimura yaitu kerja keras Mengakui kedaulatan bangsa lain Menganggap, ya ini bukan menganggap ya Menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain Nah contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa kerja keras untuk kalian? Ya sebagai siswa harus rajin belajar untuk mencapai cita-cita kita ya Mengakui kedaulatan bangsa itu contohnya adalah menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa lain Lalu menganggap bangsa sendiri sejajar dengan bangsa lain itu Contohnya ya dengan bangga menjadi warga dari bangsa Indonesia Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax